Sejumlah pemuda yang tergabung dalam gerakan relawan gebrakan, gerakan Gibran Kemenangan, mendeklarasikan Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon presiden di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menilai putra sulung Presiden Jokowi itu sudah layak memegang tongkat estafet kepemimpinan melalui Pilpres 2024. Koordinator gebrakan Firozya Sahlati menegaskan kehadiran sosok Gibran dalam kancah politik nasional sangat penting mengingat jumlah pemilih potensial pemilu 2024 adalah pemuda dan kalangan milenial. Sosok asapan Akrab Firozya Sahlati menjelaskan bahwa Gibran juga merepresentasikan potensi pemuda Indonesia. Gaya kepemimpinannya sudah dibuktikan selama menjabat sebagai wali kota Solo. Yang percaya Gibran Raka Bumi Raka mampu memujudkan jalan menuju visi Indonesia, yakni visi Indonesia Emas 2045. Indonesia akan mengalami usia Emas pada tahun 2045. Pada saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun alias satu abad. Terkait dengan siapa nantinya, Gibran dipasangkan menurut Sosa hal itu tidak menjadi persoalan. Bagi relawan gebrakan, calon Presiden pada pemilu 2024 nantinya harus pemuda dan itu adalah Gibran. Di sisi lain, Sosa menyayangkan saat ini hak-hak berdemokrasi dan berpolitik masih dikeberi, yakni adanya aturan batas usia Capres dan Jawapres. Sosa bilang kontestasi politik bukan hanya mempengaruhi pebijakan selama lima tahun ke depannya, namun juga akan mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya lewat produk-produk regulasi yang akan diterbitkan nantinya. Namun saat ini banyak politisi yang berkedok mendukung Genji maupun generasi milenial, namun kerap hal tersebut hanya sebatas jargon belaka. Tapi kadang justru tidak benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhan para generasi muda. Perlu diketahui gebrakan merupakan wadah generasi milenial yang fokus memperjuangkan hak-hak pemuda maupun generasi milenial pada era revolusi industri 4.0. Mereka bertekad mengembangkan talenta kepemudaan dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.